Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga hidayah berupa iman selalu diberikan oleh Allah kepada kita semua Sehingga kita bisa istiqomah dalam melakukan apa yang telah diperintahkannya Allah memberikan otak kepada manusia tak lain agar mau untuk berpikir Berpikir tentang ciptaannya, berpikir tentang kekuasaannya Sehingga mereka mengerti apa yang harus dilakukannya Dan inilah risalah hati untuk Anda Telur, piye kabare, semoga perjumpaan kita pada pagi hari yang sejuk ini mendapatkan berkah dari Allah SWT Sebagaimana Allah memberkahi pagi ini dengan udara yang sangat sejuk Telur, Allah menciptakan planet yang bernama bumi adalah salah satu planet diantara planet-planet yang lain Ada matahari dan ada planet yang lain, ada bulan, ada bintang Itu semua adalah ayat-ayat Allah Itu semua adalah sesuatu yang perlu kita pelajari Dari situlah kita diharapkan untuk merenung Kemudian dalam renungan itu akhirnya kita akan bersyukur Atas segala sesuatu nikmat Allah yang telah diciptakan kepada hambanya yang paling disayangi Yakni umat manusia Telur, Allah menciptakan salah satunya adalah bumi tempat kita berpijak ini Allah sedemikian rupa dengan api menata alam ini Bumi dipersiapkan oleh Allah untuk umat manusia Tiga per empat dari bumi ini adalah air Selebihnya adalah daratan Karena memang kebutuhan air sangat lebih dibutuhkan oleh manusia Begitulah Allah menciptakan bumi ini Bumi ini oleh Allah diciptakan dalam enam masa Sebenarnya Allah mampu dan kuasa untuk menciptakan bumi ini seketika Namun di dalamnya perlu kita pelajari Bahwa Allah memberikan pelajaran bagi kita Agar tidak tergesa-gesa dalam berbuat sesuatu Apalagi ketika kita tidak melakukan sesuatu yang sangat besar Allah menginginkan kita berpikir dengan baik Itulah salah satu pelajaran yang kita ambil Dari bagaimana Allah menciptakan bumi ini Telur, Allah pun telah berfirman mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi ini seperti binatang yang jinak Kalau kita mengambil sampel saja ketika kita naik Yang namanya itu sapi Kita naik diatasnya kita tidak terasa akan sampai kepada tujuan Begitu juga alam ini ketika kita berada di alam bumi ini di kulit bumi Dengan rotasinya bumi berputar Dengan porosnya kita tidak merasa bahwa sebenarnya kita ini berputar Itulah kuasa Allah Kalau kita mampu mempelajarinya, memanfaatkannya dengan baik InsyaAllah kebutuhan kita selaku makhluk hidup akan terus menerus bersinambung dan tercukupi Kecuali kalau kita rakus, kita mengeruk sebanyak-banyaknya Kita lupa anak cucu kita Maka ingat, azab Allah sangat pedih Ini kita harus belajar dulur Dari Allah memberikan bumi ini Kita disuruh untuk merawatnya Apabila ada tanaman kering Diharapkan kita menyiraminya Karena apa? Dari bumi tumbuh tanaman Dari tanaman keluarlah oksigen Dari oksigen dibutuhkan oleh umat manusia Itulah azaz kemanfaatan Pelajaran yang bisa kita ambil dari bumi ini Bagaimana manusia dan alam diharapkan untuk saling berinteraksi Bumi dan manusia diharapkan untuk berinteraksi Bumi dan makhluk hidup diharapkan untuk saling berinteraksi Agar mendapatkan satu kemanfaatan untuk kebutuhan kita Dan kebutuhan anak cucu kita Selanjutnya diharapkan dengan tercukupinya Segala sesuatu melalui penciptaan ini Diharapkan kita beribadah dengan perbanyak ibadah kepada Allah Agar kita diharapkan untuk mampu mensyukurinya Sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Dan insya Allah setelah itu Kalau kita bersyukur Kita akan mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Allah Yang berupa syurganya Itulah tulur sedikit kisah tentang bumi ini Semoga segala sesuatu dapat kita ambil pelajaran Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita mau berpikir dan peka dengan sekitar Maka akan ada nikmat dan manfaat yang luar biasa untuk kita Dengan apa yang diciptakan oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton!